Suria Cipta City of Industry Kerawang memiliki lokasi yang strategis di kilometer 54 dari Jakarta, kemudian dilalui oleh Jakarta Cipampak Torut. Kemudian Subang Smartpolitan tidak kalah strategis karena dikelilingi oleh major infrastruktur yang sangat-sangat memadai, diantaranya Fatiman Sipot yang letaknya 40 kilometer dari Subang Smartpolitan, kemudian Kertajati International Airport yang letaknya sekitar 70 kilometer dari Subang Smartpolitan. Untuk properti sendiri, tahun ini kita lihat akan dari sisi marketing sales akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2021. Dikarenakan kita harapkan Subang akan menyerang penjualan pertamanya di tahun ini sebesar sekitar 60 hektare, dan untuk Kerawang sendiri kita melihat Kerawang akan membutuhkan land sales global dari tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya sekitar 10 hektare. Tahun ini kita melihat Kerawang akan membutuhkan sekitar 20 hektare. Dan per semester pertama tahun ini pun kita sudah mencapai 9 hektare achievement dari penjualan land sales di Kerawang. Kalau kita bandingkan tahun lalu, adanya peningkatan dari land sales di 7,5 hektare semester pertama tahun lalu, tahun ini kita sudah mencapai 9 hektare. Ini pun kita melihat adanya akunikan dari sisi queries dan juga dari penjualan yang sudah terjadi selama semester pertama tahun ini. Nah berikutnya slide sebelah kanan kita melihat adanya accounting sales dan saat ini penyumbang terbesarnya masih dari Surya Cipta City of Indasi Kerawang, karena Subang sendiri baru akan menyumbangkan accounting sales di tahun 2024. Accounting sales kita lihat akan mengalami peningkatan di sebesar 139% dari 8,9 hektare menjadi 21,3%. Tadi setelah saya sudah terangkan juga di kuartal pertama belum ada penjualan tahan yang cukup besar. Jadi memang kalau dari sisi achievement agak sedikit belum-belum tersetara ekstrakulasi akan masih kecil, namun untuk Q2 dan Q3 akan terjadi pembukuan accounting sales accordingly dari marketing sales yang sudah kita raih di semester pertama. Nah kalau kita lihat juga di slide ini ada spike di tahun 2020. Ini land sales ini di-generate dari penjualan fase keempat di Kerawang. Jadi SSIA memiliki lahan yang cukup luas di fase 4 yang kami divestasi. Saat itu pun kami lakukan langkah strategis untuk mendifestasi di lahan sebesar 78 hektare untuk mendukung menyokong persepatan subang-subang-subang politik proyek. Berikutnya under PCP Internusa, Eden House Sima Tupang memiliki 41 boutique houses senilai total 300 miliar rupiah, di mana tahun lalu 8 unit sudah diburuhkan menjadi revenue. Kemudian Eden House Sima Tupang ini pun sebenarnya sudah melakukan groundbreaking di tahun 2020 dengan di 2020 pencapaian penjualan 10 unit, kemudian 2021 pencapaian penjualan 9 unit, kemudian 2022 sudah melakukan pencapaian penjualan 6 unit. Dan dikarenakannya kami percaya relaksasi dari pemerintah dan ekonomi akan membaik di tahun ini, kami menargetkan semua unit di Eden House Sima Tupang akan terjual by end of this ship. Di sisi konstruksi, Nusa Raya merupakan penyumbang revenue yang sangat stabil untuk SSIA. Nusa Raya sendiri sudah berkecimpung di jasa konstruksi lebih dari 50 tahun. Untuk pencapaian kuartal pertama, new contract yang diraih oleh Nusa Raya sebesar 1 triliun rupiah, 3 kali lepas dari tahun lalu. Ini juga membuktikan bahwa adanya perbaikan ekonomi yang lebih baik di tahun 23 tahun ini. Kemudian dari sisi contract on hand atau order book yang diraih Nusa Raya tahun ini, terlihat adanya peningkatan lebih dari 50% dari tahun lalu. Ini kita lihat forecast untuk akhir tahun, sampai akhir tahun revenue Nusa Raya akan mengalami peningkatan 14% dari tahun sebelumnya. Kalau pencapaian pun sudah double dari, pencapaian di kuartal pertama pun sudah double dari tahun sebelumnya. Untuk new contract juga, ini achievement yang sangat baik diraih oleh Nusa Raya karena 6 bulan pertama Nusa Raya sudah meraih 1,6 triliun rupiah new contract. Jadi kalau kita lihat targetnya 1,9 sampai akhir tahun, achievementnya sudah lebih dari 50% dan kami cukup yakin, cukup positif, target ini akan tercapai sampai akhir tahun. Ini pun mungkin note bahwa waktu kita membuat target 2022, kita melihatnya agak cukup konservatif, karena kita akan lihat wait and see dengan pergerakan COVID-19 ini, apakah akan membaik atau apakah akan adanya percepatan ekonomi. Tapi kalau kita lihat dengan semester pertama ini, kita cukup yakin ini raihan Nusa Raya akan melampaui target sampai akhir tahun. Berikutnya adalah hospitality atau perhotelan, ini merupakan main driver dari recurring income, penyumbang terbesar untuk recurring income SSEA. SSEA sendiri sudah berkecimpung di hospitality selama 35 tahun lamanya. Untuk kuartal pertama, kita melihat adanya kenaikan dari sisi occupancy rate hampir di semua lokasi perhotelan kami. Ini juga dikarenakan karena Bali untuk pertama kalinya sudah memiliki direct flight di bulan Februari untuk welcoming the foreign tourists. Kalau kita lihat juga dari sisi konsolidasi revenue, adanya rebound ya. Memang tahun ini belum bisa dibilang akan kembali to the pre-pandemic era tahun 2019, di mana kita sudah mencapai 800 miliar ya, untuk sisi konsolidasi revenue seluruh perhotelan. Tahun ini diharapkan akan mencapai 495 miliar rupiah atau kenaikan 159 persen. Tapi kita juga melihat trendnya adalah rebound, the upward trend dari tahun 2020, 2021, dan 2022 jauh lebih baik dari tahun 2021. Nah kita juga akan melihat outlook dari masing-masing perhotelan SSEA. Melia Bali Hotel per semester pertama membukukan average room rate cukup baik di US$76 per room per night, di mana target akhir tahun di US$78 per room per night. Ini juga kuartal pertama masih bisa dibilang performance masih cukup soft, tapi di kuartal 2 sangat baik, membaik. Kemudian kami percaya di Q3 dan Q4 dengan adanya G20, Melia Bali Hotel akan membukukan performance yang cukup kuat. Room occupancy per semester pertama di 36%, kemudian dari sisi target 47%. Di Grand Melia, Jakarta, average room rate di US$65 per room per night, dengan target akhir tahun di US$70 per room per night. Dengan room occupancy pun cukup baik di 42% selama semester pertama, target akhir tahun di 45%. Berikutnya adalah berita yang sangat mengembirakan. Per Februari 22 Februari tahun 2022 tahun ini, kami officially, Jumana Bali, the luxurious resort yang dimiliki SSEA, dimanaged officially by Hilton. Mungkin kalau di antara participants yang cukup familiar dengan Banyantri Hotel & Resorts, sebelumnya kami memang engage dengan Banyantri sampai tahun 2020, dan kami saat ini sudah engage dengan Hilton. dan langkah ini kami yakin adalah langkah yang sangat strategis untuk mempromosikan our resource di Ungasan, karena Hilton memiliki lebih dari 100 juta member di dalam portfolio-nya, dan juga kami akan me-leverage network-nya Hilton, jadi sehingga Jumana Bali tidak hanya fokus di untuk pasar Asia saja, tapi Jumana Bali akan embarking to the other continent, yaitu Eropa, pasar Eropa, Amerika, dan juga even Australia and Africa. Berikutnya, Jumana Bali sampai akhir tahun, sebetulnya ditargetkan US$375 per room per night. saat ini sudah melampaui target akhir tahun dari sisi average home rate-nya. Namun occupancy masih a bit behind, kami tapi bisa percaya ini karena memang adanya sedikit adjustment ya dari sisi Hilton sebagai our operator yang baru mulai, target di akhir tahun di 30%. Dan juga Jumana Bali saat ini masih dalam tahap renovasi. Kemudian Batika Hotel ini merupakan perhotelan yang bisa dibilang sangat resilient ya, dari sisi semua dibandingkan Hotel Bintang 5, karena Batika Hotel ini memiliki lokasi cukup banyak di luar Jawa. Kami memiliki lokasi juga di tadi seperti disebutkan di Sumatera, dan juga ada di Papua. Batika Hotel per semester pertama meraih average room rate di Rp337.000 per room per night. Ini juga sudah melampaui dari target akhir tahunnya Rp312.000 per room per night. Room occupancy-nya berada di level 56% dari target 62%. Oke, ini saya sedikit highlight. Ini Travelyo merupakan afiliasi SSEA. Saat ini kami memiliki sekitar 25% ownership di Travelyo. Jadi SSEA pun sudah masuk digital market ini sejak 2015, di mana saat itu Travelyo juga mulai di launching under SSEA portfolio. Saat ini Travelyo berada tersebar di 10 kota di Indonesia. Tahun semester pertama, Travelyo memiliki apartemen sebanyak, di sisi inventory memiliki 9.200 apartemen dan juga 1.000 houses. Target sampai akhir tahun akan meningkat 1,7 kali lipat, di mana apartemen akan mencapai 13.500 apartemen dan juga houses 4 kali lipat dari posisi saat ini. Pencapaian lainnya di semester pertama yang di Raihp Netravelyo, adanya 83% GFV growth year on year, dan juga tambahan net life units-nya sekitar 2.600 net life unit, dan juga memiliki mid-to-long term scooping sebesar 16.000. Kemudian room night sold per semester pertama tahun ini mencapai 1.034.000. Oke, ini sesi terakhir dari presentasi SSEA saat ini, sebelum nanti kita akan lanjutkan dengan Q&A. We wrap up with Subang Smart Politan, which is our flagship project, Subang Smart Politan to live, a place to live, work, learn, and play. Subang Smart Politan terlepat di Rebana Metropolitan, di mana Rebana Metropolitan ini memiliki 6 regensi atau kabupaten dan juga 1 city yang akan dikembangkan oleh the Governor of West Java. Subang Smart Politan seperti tadi dikemukakan memiliki lokasi yang sangat strategis dikilingi oleh major infrastruktur di Indonesia, memiliki populasi yang sangat produktif, sekitar 1,52 juta populasi untuk working class, dan juga memiliki competitive labor cost, ini sekitar 3 juta rupiah per bulan dari sisi UMT-nya. Subang Smart Politan memiliki ekosistem yang berdiri dari 4 pilar, yaitu yang pertama adalah pilar bisnis. Subang Smart Politan merupakan tempat, the state of art untuk melakukan, untuk melakukan industri atau manufacturing, dan juga untuk melakukan bisnis. Memiliki konektivitas yang sangat-sangat baik, yang terbukti dengan adanya infrastruktur di sekitarnya. Kemudian, Subang Smart Politan menawarkan desirable place untuk tinggal, atau tempat tinggal yang sangat kondusif, dan juga tidak lupa, Subang Smart Politan selalu mengedepankan, atau mempromosikan untuk edukasi dan juga inovasi. Dari 4 pilar itu, terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut, under bisnis, Subang Smart Politan memiliki smart and modern infrastruktur, untuk industrial, dan juga untuk area bisnis. Under konektivitas, Subang Smart Politan memiliki direct access to transportation networks, dan juga memiliki smart and sustainability mobility system, dan juga ICT, connectivity, and the state of the art of infrastructure. Kemudian, under edukasi dan juga inovasi, Subang Smart Politan menawarkan fasilitas yang sangat, yang inline dengan, yang dibutuhkan oleh bisnis, dan juga yang dibutuhkan oleh pasar. Di bawah komunitas, subang Smart Politan menawarkan eco-friendly state design, jadi eco-friendly state design, dan juga didukung oleh teknologi, yang enable state governance, dan juga Subang Smart Politan akan memiliki zero blackout energy, dan zero wifi blackout. Dan juga didukung oleh essential commercial and amenities. Oke, the state of infrastructure yang ditawarkan Subang Smart Politan adalah sebagai berikut, ada enam elemen. Yang pertama adalah smart connectivity, yang terdiri dari 5G high speed connection, fiber optics, dan juga IoT-enabled environment. Nomor dua adalah GIS, atau geographical information system, yang terdiri dari geographical data sharing, dan smart politik aplikasi. Kemudian nomor tiga adalah smart mobility, yang memiliki traffic monitoring, dan juga integrated connecting hub, dan juga multi-model. Kemudian nomor empat adalah smart grid, yang memiliki microgrid system, dan juga sensor monitoring system. Nomor five, smart and sustainable water system, yang memiliki komponen water sensitive urban design, dan juga sensor monitoring system. Yang terakhir, elemen ke enam, adalah smart healthcare and education, di mana komponennya adalah innovation center, dan juga research and development center. So, these are the state of the art of Subang Smart Politan. Berikutnya, akan kami presentasikan the master file of the Subang Smart Politan. Subang Smart Politan terdiri dari bagian utara, yang ini akan meng-connect to all, to the part in man's support, dan juga Subang Smart Politan memiliki bagian selatan, south side part of the estate. Saat ini, yang sudah kita launching adalah bagian selatan, yang memiliki komersial, industrial, residential, leisure, education, dan juga supporting infrastructure dan facility. Nah, fase pertama ini, sudah kita lakukan developmentnya sejak November tahun 2020. Dan saat itu pun kami sudah melakukan, melakukan kampanye untuk mempromosikan penjualan dari Subang Smart Politan ke sisi sebelah selatan. Subang Smart Politan fase pertama ini diharapkan akan melakukan handover di tahun 2023, kuartal pertama, dan operasinya akan diharapkan akan terjadi di kuartal pertama tahun 2024. Dan mungkin sedikit update mengenai Torot Patiman, developmentnya akan dilakukan di kuartal pertama 2023, sedangkan operasionalnya akan berjalan di kuartal 2024.